Wa'lam anna sawba maqsidil musafiri huwa kiblatuhu Wa'lam dan ketahuilah anna sawba maqsidil musafiri Sesungguhnya arah tujuan orang yang melakukan perjalanan Huwa itu adalah kiblatuhu kiblatnya Jadi kalau ada orang musafir bapak saudara Dia arahnya mau kemana? Ke barat Nah itu barat jadi kiblatnya Kalau ada orang mau musafir kemudian arahnya kemana? Ke timur Nah itu arah timur kiblatnya Ada orang mau musafir tujuannya kemana? Ke selatan Selatan itu kiblatnya Jadi kan dia boleh sholat sunnah dulu Nah sholat sunnah walaupun tidak menghadapkan arah kiblat Ya itulah kiblatnya ya arah dia mau tujuannya kemana? Ya apa ke selatan, apa ke utara, apa ke barat, apa ke timur? Nah itu tujuannya ya kiblatnya Itu yang dimaksud Jadi kalau seandainya kiblat di timur ya kiblat di barat Kita mau ke asirot ya berarti kita kan arahnya ke asirot ke barat Ya berarti ya ke timur ya berarti itulah kiblat kita ke timur Kalau kita mau ke ciputan ya mungkin kemana arahnya? Ke selatan Ya berarti itulah kiblat kita Ya pada saat orang musafir di ma sholat sunnah boleh Ya kiblatnya mana? Arah tujuan dia Ya itu namanya soba maksidil musafir Jadi arah tujuan musafir itulah kiblatnya namanya Kalau ada orang berpaling daripada kiblat Batolat sholat itu batal sholatnya Malah kalau dia berpaling dari arah dia sendiri Itu ya batal sholatnya Arahnya mau kemana? Mau ke timur Ya kiblat adanya di barat Kalau posisi kita sekarang disini Nah sekarang kita mau ke timur ya arah ke timur aja Bahkan kalau dia mau arah ke timur dia balik ke barat jadi batal Karena itu berarti dia berpaling dari arah kiblatnya Berarti batal sholat sholatnya Jadi ketika ditanya kiblatnya orang yang mau musafir mana? Arah tujuan dia mau pergi Begitu ya Arah tujuan musafir kemana? Itulah kiblatnya Makanya ketika dia sholat sunnah Ya itu arahin ke situ Tujuan dia mau kemana? Ya itu arahnya kiblatnya Nah seperti itu Malah kalau dia berpaling dari arah kiblatnya itu Jadi batal sholatnya Karena itu tidak ada hajat bagi dia Artinya berpaling Wah ini harapan nasian kalau seandainya ada orang berpaling dari arah kiblat dalam keadaan lupa Nasian itu adanya lupa Oh dia berpaling dari arah kiblat tapi lupa Wah ada dan dia cepat kembali Wah ada dan dia kembali An koribin dalam waktu dekat Artinya segera dikembali lagi ke arah kiblat Kalau memang spontanitas dia langsung menghadap ke arah kiblat lagi Langkah betul sholatuhu Maka tidak batal sholatnya Begitu juga Artinya tidak batal sholatnya Apabila ada orang salah di dalam menentukan jalan Kan otomatis kalau salah jalan Berarti dia tidak mengarah ke kiblat Sebab kan tujuan arah dia itu kiblatnya Sekarang salah jalan Mestinya ke timur dia ke barat Kan salah jalan Nah itu tidak apa Tidak batal sholatnya Atau mestinya dia ke utara Dia beloknya ke selatan Tapi beloknya ke selatan bukan sengaja Karena salah Dia tidak tahu Nah itu tidak batal sholatnya Karena itu Ada kesalahan tanpa sengaja Sama seperti lupa Lupa salah Itu sama Langtabtul sholatuhu Kagebatal sholat sunnahnya Yang sedang dikerjakan dalam perjalanan tadi Walauin harapah Kalau seandainya ada orang berpaling dari kiblat Biji mahidda bati Dengan sebab disepak Atau kendaraan Cimah tuarnya disepak Ditendang Ditendang sama kendaraannya Kerti kuda Atau onta Atau himar Ketika disepak Kemudian dia berpaling dari arah kiblat Waktunya cukup lama Batolat sholatuhu Alas sholatnya Maka batal sholatnya Menurut olayang sholat Karena disepak ini Artinya Bisa membuat Orang itu berpaling dari arah kiblatnya Nah sementara dia lagi sholat sunnah Yang arah kiblatnya Yaitu tujuan dia mau kemana Arah perginya Itu kiblatnya Setelah disepak Dia berpaling dari arah tujuan dia Mau pergi Dari arah kiblatnya Berarti Ya itu pun Kalau memang waktunya cukup lama Dia gak cepat-cepat Ya Benarkan arah kiblatnya Maka batal sholatnya Alas sholatnya Menurut olayang sholatnya Kecuali pas Maka disepak Dia berpaling dari arah kiblat Tujuan dia Cepat dibenerin Itu spontanitas Tidak batal Tapi kalau cukup lama Ya tolal zaman Waktunya cukup panjang Maka batal sholatnya Menurut olayang sholatnya Begitu Kama lau amalahu sahsun Ansaw bimaksadihi Wa inkasuro Ya Sebagaimana Ya Dia memiringkan Ya Dari seseorang Ke arah Maksud tujuannya Tuh begitu Wa inkasuro Kalau seandainya Singkat Abis disepak Ama Kendaraannya Ya Dia berpaling dari arah kiblat Kemudian cepat Dibenerin arahnya Dalam waktu yang singkat Wa inkasuro Namanya Seandainya singkat Itu waktu Cepat Dibenarkan secara spontanitas Ke arah kiblat Lantam tuju sholat tuju Tidak batal sholatnya Tapi kalau cukup lama Abis disepak Ama kendaraannya Ya Dulu lama Ya Mungkin karena sakit Dan lain sebagainya Nah Itu batal sholatnya Tapi kalau cepat Diperbaiki arahnya Langsung menuju Ketujuan dia Dan itu arah kiblatnya Nah itu Palat Maka tidak Batal sholatnya Wa'alam dan ketahuilah Annahu la'iyanjimu'la'ro'kibi Tidak wajib bagi Para pengendara Yang dalam kendaraan Lagi sholat sunnah Itu tidak kewajiban Waduh Jabhatihi Meletakkan Jabhatnya Nih Jidatnya Keningnya Keningnya Tidak kewajiban Meletakkan Jabahnya Jidatnya Ala'urfiddabati Ke Badan Dabah Jadi kalau Dia lagi sholat Di dalam kendaraan Ketika sujud Jangan Dia letakkan Jabahnya Ke Badan kendaraannya Nggak perlu Wala'alasaraja Atau ke dalam Pelanaknya Nggak perlu Wal'ikapi Artinya Di dalam Punggung Binatangnya Nggak perlu Balianhi Akan tetapi cukup Orang yang lagi sholat tadi Ya Cukup dengan apa Menundukkan sedikit Lirukuih Wasujudi Kalau mau rukuk Mau sujud Bapak saudara begini Kita kalau sholat Di bangku gitu Misalnya di pesawat Kalau di kuda Ya di Ya duduk tempat kudanya Kendaraan Itu ketika kita sholatkan Arah kiblatnya Tujuan kita Ini arah jalannya kemana Kesana Ya itu kiblat kita Ya Kita jangan belokin kesana Jangan belokin kesana Kalau arahnya mau kesana Ya Berarti arah kiblatnya kesana Kalau kita belokin kesini Batal Kita belokin kesini Batal Nah seperti itu Nah sekarang Kalau kita mau Ruku Nggak perlu kita Sampai Ya Menundukan yang berlebihan Cukup begini aja Isarat Nah Kalau duduk Kalau ruku begini Kalau sujud Lebih rendah lagi dikit Nah jadi Kalau ruku begini Kalau sujud Nah itu begitu Sama seperti kita sholat Dalam pesawat Begitu Beda kalau kita sholat duduk Disini tempatnya Ya Karena memang Posisinya kita bisa sujud Wajib sujud secara sempurna Ya Begitu Tapi kalau di kendaraan Kagak bisa Kita sujud secara sempurna Udah Ya jadi Dengan membongkokkan Saat ruku Kemudian Kalau sujud Bongkokkan lagi sedikit Supaya Berbeda Ya ruku Sedikit Bongkoknya Kalau sujud Lebih banyak Bongkoknya Begitu Sudah cukup Nah itu cara Sholat Di dalam kendaraan Ketika Posisi kita dalam Ya duduk Di atas kendaraan Apakah itu Di punggung kuda Di badan kuda Atau Mungkin Kalau sekarang Di mobil Di jog Ya Di pesawat Di bangku pesawat Nah cukup Dia Hanya Mengisarakan Ruku Dengan sujud Begitu Membongkokkan Saja Atau Membungkukkan Saja Tapi kalau sujud Lebih rendah Membungkukkan Kebanding Daripada Ruku Itu begitu Ya Sujud Itu lebih rendah Ya Kebanding Daripada Ruku Supaya Hasil Perbedaan Antara Ruku Dan sujud Supaya Beda Mana Waktu Ruku Mana Waktu Sujud Nah Kalau sujud Lebih rendah Membungkokkannya Wahua Wajibun Dan itu Hukumnya Wajib Indah Tamakuni Ketika Dia bisa Kalau memungkinkan Dia bisa Seperti kita Sholat Sambil duduk Disini nih Nah Bisa sujud Seperti sempurna Ya gak boleh Membungkukan Doang Harus sujud Secara sempurna Nah Tapi kalau Di dalam kendaraan Gak mungkin Kita Nah Itu cukup Dengan Membungkukan Sujud Lebih rendah Bongkoknya Kebanding Daripada Ruku Nah Ya Yang kunus Sujud Akhwadok Ya Seperti itu tadi Akan tetapi Ar-Rokibu Orang Yang berkendaraan Di Markodin Di dalam Sekedung Ada tempat Tidurnya Ada tempat Lesehannya Itu namanya Markod Wanah Wih Dan seumpamanya Mimayasul Fihil Istiqbalu Yang gampang Untuk Menghadap Kimlat Wa kaza'id Mamul Arkani Dan mudah Ya Untuk Menyempurnakan Rukun 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 Nya Bayajibu Alaih Istiqbalu Maka wajib Atas orang Tadi Menghadap Karakib Bila Pijami Is Solati Dalam Seluruh Solatnya Wa kaza'id Mamul Arkani Begitu juga Menyempurnakan Rukun 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 Secara Secara Sempurnanya Bagaimana Menghadap Karakibla Tetap Bisa Kemudian Yang kedua Itmamul Arkani Menyempurnakan Rukun Rukun Sujud Ya benar-benar Sujud Ya Ruku Ya benar-benar Ruku Nah Itu namanya Dia mampu Dia bisa Ya Itu silahkan Tapi Kalau memang Dia tidak bisa Dia tidak mampu Cukup Tadi Qiblat Arah tujuannya Ruku Dan sujud Hanya Membongkokkan Dengan persyaratan Waktu sujud Lebih Berbongkok Kebanding Daripada Rukun Udah cukup Begitu Ya Tapi Kalau yang memang Memungkinkan Dia bisa Untuk sujud Secara Sempurna Maka Wajib Dia laksanakan Itmamul Arkad Ya Sempurnakan Rukun-Rukun Sholatnya Karena Dimampu Dan Dibisa Nah Itu silahkan Sujud Secara Sempurna Sujudnya Amal Masih Ada pun Orang yang Jalan kaki Maka Di dalam Masalah Orang yang Berjalan kaki Ada beberapa Pendapat Azharuha Yang paling Kuat Daripada Pendapat Tersebut Bahwasanya Dia boleh Ruku Dia boleh Sujud Alal Ardi Di permukaan Bumi Boleh Itu bagi Yang berjalan Kalau Dia enggak naik Kendaraan Tapi jalan Menuju Misalnya Ciputan Nah Itu nanti Pada saat Ruku Dia harus Menghadap Para kibrat Berhenti Di Ruku Nah Kemudian Jalan lagi Nanti pada saat Sujud Dia harus Sujud Secara Sempurna Di jalan Itu Disujud Nah Habis Sujud Jalan Lagi Begitu Cuma yang Bingung Orang Kalinda Ini orang Lagi Ngapain Katanya Sambil Jalan Sambil Sholat Nah Itu Satu Call Punya Pendapat Kalau Dia Dalam Posisi Berjalan Rukunya Tetap Sempurna Ruku Berhenti Di Ruku Nanti Selesai Jalan Lagi Sujud Begitu Sujud Secara Sempurna Di jalan Disujud Secara Sempurna Karena Gampang Bisa Dan Mungkin Nasta Itu Jalan Kembali Pasahur Sambil Jalan Terus Baca Pateha Sambil Jalan Terus Terus Pada Saat Ruku Dan Saat Sujud Itu Harus Dilaksanakan Secara Sempurna Itu Ada Yang Punya Pendapat Akwal Yang Punya Pendapat Seperti Itu Dan Itu Yang Paling Azhar Yang Paling Nyata Pendapatnya Jadi Walahu Tasahudu Masyian Dia Boleh Berjalan Sambil Tasahud Kalau Waktu Tasahud Orang Tadi Sambil Jalan Litu Karena Tasahud Agak Lama Kalkiyami Sama Posisinya Seperti Dia Berdiri Saat Berdiri Baca 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 Surah Kan Agak Panjang Bapak Saudara Silahkan Sambil Jalan Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sambil Jalan Terus Ntar Baca Waduha Misalnya Sambil Jalan Napas Bangat Ruku Nah Diberhenti Di Ruku Sudah Selesai Ruku Sambil Allah Jalan Lagi Pas Sujud Dia harus Berhenti Dulu Sujud Lagi Di jalan Selesai Sujud Duduk Antara Dua Sujud Jalan Lagi Boleh Ketika Sujud Dia harus Berhenti Lagi Sujud Lagi Nah Ketika Tasahud Sambil Jalan Bacaan Cuma 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 Dua Posisinya Yang harus Diperhentiin Yaitu Pada saat Ruku Dan pada saat Sujud Posisinya Harus Sempurna Nah Yang lain-lain Boleh Sambil Sambil Berjalan Jadi Aturan Mainnya Seperti Itu Kalkiyami Sama Seperti Berdiri Jadi Tasahud Itu Agak Lama Bacaannya Makanya Sambil Berjalan Hukumnya Sama Seperti Berdiri Karena Berdiri Cukup Lama Baca Pateha Apalagi Rokan Pertama Kedua Baca Surah Nah Itu Saat Berdiri Jangan Berhenti Jalan Aja Dan Arah Qiblatnya Yaitu Tujuan Dia Perginya Mau Kemana Arah Dia mau Pergi Itulah Arah Qiblat Dan Disaratkan Hendaklah Sesuatu Yang Bisa Memperlemukan Yaitu Bagian Perut Orang Yang Salat Al-Rohilah Atas Ya Rohilahnya Telapak Tangannya Tohiron Dalam Keadaan Suci Jadi Ya Itu Telapak Tangan Ketika Dia Sujud Ya Kemudian Perut Ya Daripada Orang Yang Solat Itu Saratnya Harus Suci Kalau Seandainya Nginjek Siapa Adabah Ya Pengendara Binatangnya Nginjek Apaan Nginjek Kita Kita Naik Kedaraan Tapi Kendaraannya Waktu Kita Lagi Solat Di Atas Kendaraan Nginjek Najis Itu Tidak Menjadi Masalah Bapak Saudara Yang Kagak Boleh Kita Solat Sambil Jalan Ada Najis Kita Injek Nah Itu Batal Tetap Walaupun Kita Sambil Jalan Solat Jangan Kita Injek Ada Najis Jauhkan Oh Ini Ikhtiras Kita Bisa Jaga Ada Najis Kita Agak Binatang Solat Kemudian Binatang Nginjek Najis Tidak Batal Karena Itu Kagak Nyambung Nah Seperti Itu Sama Juga Kalau Kita Maka Sepatu Atau Maka Sendal Kita Buka Sepatunya Kita Buka Sendalnya Kita Injek Kita Solat Jenazah Kita Solat Di Atas Sepatu Kita Padahal Bawahnya Najis Kita Yakin Ini Najis Itu Boleh Karena Kita Tidak Maka Kecuali Kalau Sendalnya Kita Pak Tidak Boleh Sepatunya Kita Pak Tidak Boleh Karena Itu Najis Namanya Tapi Kalau Kita Injek Itu Kita Tidak Pak Buka Itu Sendal Kita Injek Itu Boleh Ya Kita Misalnya Masyarat Junazah Ya Allah Di masjid Sudah Penuh Kita Kedapetan Di jalan Di jalan Ya Tidak Perlu Buka Sendal Nah Sendal Kita Lepas Kita Injek Nah Begitu Walaupun Di atas Sendal Itu Ada Najis Misalnya Tapi Kalau Kita Pak Dan Kita Yakin Di sendal Itu Najis Itu Ngesa Karena Berarti Kita Bawa Najis Nah Begitu Jadi Kalau Kendaraan Yang Nginjak Nggak Batal Tapi Kalau Kita Yang Nginjak Batal Nah Ini Yang dimaksud Apabila Ya Kendaraan Itu Nginjak Najis Tidak Apa-apa Tidak Batal Salat Kita Najis Ya Batal Salat Itu Begitu Tetap Nggak Boleh Kita Hindari Yang Sampai Kita Menginjak Yang Ada Najis Kalau Kita Injak Batal Salat Tapi Kalau Seandainya Memang Kondisi Disitu Najis Mulu Yang Sulit Untuk Menghindar Dari Najis Nah Itu Namanya Lilmasyak Koh Maka Boleh Ya Nggak Apa-apa Tapi Kalau Masih Bisa Ihtiaton Kita Bisa Jaga Kita Bisa Pelihara Untuk Tidak Nginjak Najis Nah Itu Diusahakan Jangan Nginjak Najis Dalam Solat Dibolehkan Solat Sunnah Rokiban Baik Dalam Keadaan Berkendaraan Wamasyan Maupun Dalam Jalan Kaki Dawa Musyapari Itu Disyaratkannya Terus Musyapirnya Jadi Saparnya Masih Terus Berlanjut Boleh Solat Sunnah Tidak Menghadap Kibrat Dalam Perjalanan Selama Memang Itu Masih Dalam Posisi Sapar Tapi Kalau Saparnya Udah Sampai Udah Selesai Namanya Ini Masih Dawam Musyapar Masih Dawam Musyapar Wasai Dan Pempergian Kalau Seandainya Ada Orang Udah Sampai Ke Rumah Kalau Ada Orang Sampai Ke Rumah Bih Hilalis Solati Masih Di Sekitar Solat Itu Bagaimana Ustur Maka Disarakan Menyempurnakani Ilal Kibrati Menghadap Kibrat Mutamakinan Dalam Keadaan Itu Mungkin Jadi Kalau Ada Orang Dalam Kondisi Solat Solat Solatnya Belum Selesai Misalnya Solat Dua Rokat Baru Satu Rokat Solat Sunnah Satu Rokat Keburu Sampai Ya Sampai Tujuan Nah Itu Bagaimana Yang Satu Rokat Yang Satu Rokat Diteruskan Disempurnakan Solatnya Tapi Harus Menghadap Ke Arah Kibrat Udah Geberat Pula Gitu Ya Arah Tujuan Kan Tujuan Sampai 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 Berarti Diarahkan Ke Kibrat Dilanjutin Tinggal Satu Rokat Jangan Dibatalin Lagi Jalan Dia Solat Sunnah Baru Dapet Satu Rokat Sampai Tujuan Nah Itu Bagaimana Sampai Tujuannya Maka Disaratkan Dia Harus Menghadap Ke Arah Kibrat Kibratkan Arahnya Ini Kibrat Kemana Oh Kesana Ke Barat Lanjut Solatnya Tinggal Satu Rokat Jangan Dibatalin Tapi Kalau Seandainya Dia Udah Sampai Tapi Dia Tidak Lagi Mengarahkan Ke Kibrat Yang Sebenarnya Itu Batal Kalau Tadi Kan Kibrat Dalam Perjalanan Apa Arah Tujuan Dia Mau Kemana Kalau Di Ke Barat Itulah Arah Kibrat Di Timur Itulah Arah Kibrat Tapi Kalau Udah Sampai Solatnya Belum Selesai Maka Arah Kibrat Yang Sebenarnya Itu Arah Kibrat Kemana Oh Kesana Ya Itu Jangan Dibatalkan Dilanjutkan Saja Solatnya Tinggal Satu Rokat Cuma Ya Itu Harus Disempurnakan Untuk Menghadap Ke Arah Kibrat Begitu Ya Bapak Nah Ini Namanya Kalau Udah Sampai Ke Rumah Di Tengah Tengah Solat Belum Selesai Disampurnakan Solatnya Menghadap Ke Arah Kibrat Jika Seandainya Dia Berkendara Kalau Dia Naik Kendaraan Udah Sampai Turun Dari Kendaraan Jangan Rusin Tinggal Satu Rokat Di Dalam Kendaraan Jangan Turun Dari Kendaraan Kemudian Lanjutkan Dalam Posisi Sempurna Udah Turun Dari Kendaraan Dan Hadapkan Ke Arah Kibrat Itu Begitu Kalau Orang Udah Sampai Ketempat Ya Ikomah Tempat Dimukim Misalnya Kita Mau Kemana Ke Jawa Timur Mau Ke Jombang Oh Saya Mau Mondok Di Jombang Nah Sampai Jombang Sudah Sampai Solatnya Belum Selesai Masih Satu Rokaat Nah Berarti Dia Harus Posisinya Ya Udah Harus Arahkan Ke Kibrat Lanjutkan Solatnya Jadi Wajabah Wajib Atas Orang Tadi An Nuzulu Turun Dari Kendaraannya Wa Idma Di awal Idho Lil Bun Dengan Awal Masuknya Itu Bangunan Jadi Ketika Bangunan Bangunan Dia Masuk Kesitu Udah Sampai Ini Bangunan Bangunan Pondok Santrennya Udah Mulain Sampai Nah Udah Turun Berarti Dia Lanjutin Solat Disitu Ini Namanya Ketika Masuk Di Bangunan Bangunan Tersebut Seperti Hukum Orang Yang Baru Sampai Manzira Iqam Di Tempat Kediaman Kediamannya Sama Orang Yang Sampai Iqam Sampai Seperti Rumahnya Sendiri Itu Hukumnya Dia Harus Menyempurnakan Solatnya Yang Belum Selesai Rukunya Sujudnya Sempurna Dan Diarahkan Kepada Qiblat Enggak Boleh Lagi Naik Di Kendaraannya Kalau Dia Memang Dalam Kendaraan Harus Turun Kalau Di Dalam Keadaan Berjalan Maka Posisinya Sekarang Diarahkan Ke Qiblat Semuanya Wallahu Alam Dan Allah Yang Wallahu Alam Dan Allah Yang Maha Mengetahui Nanti Baru Parun Yustaratu Dan Seterusnya Mudah-mudahan Apa yang kita Baca Ada Manfaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Alayhi Wassalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebelum ditutup dengan doa Mungkin ada yang mau bertanya Dipersilahkan Kalau memang debuk-debuk Doang Itu Enggak Najis Tapi Kalau Dilihat Ada Ainnya Bendatnya Yang Najasah Hindari Nah Begitu Tapi Kalau Enggak Kelihatan Itu Dianggap Suci Sebab Setiap Turun Hujan Itu Pasti Bersih Semuanya Nah Begitu Tapi Kalau Kita Lihat Ada Ain Najasah Nah Itu Yang Harus Dihindari Tapi Kalau Enggak Ada Ain Najasah Itu Dianggap Suci Semuanya Jangan Bicara Enggak Boleh Kita Kita Sambil Jalan Kita Lagi Solat Orang Lagi Ngapain Ditanya Yaudah Diam Sama Di Pesawat Juga Begitu Kita Kalau Lagi Solat Sunnah Di Dalam Pesawat Ya Kan Tidak Apa-apa Enggak Menghadap Karak Qiblat Cuma Kasih Tahu Dulu Temen Yang Ada Di Sebangku Kita Atau Di Kereta Kita Mas Solat Ya Solat Sunnah Wiridhan Kita Sering Solat Sunnah Yaudah Jangan Ditinggalin Nah Begitu Cuma Kita Kasih Tahu Takutnya Ntar Sombong Banget Ngomong Diam Aja Nah Begitu Jadi Lebih Bagus Dikasih Tahu Semas Solat Nah Seperti Itu Iya Bisa Jadinya Lagi Jalan Disujud Diruk Dijalan Lagi Nah Begitu Padahal Dia Lagi Melaksanakan Wiridhan Nah Nah Seperti Itu Cukup Bapak Sudah Ya Al-Fatiha Al-Fatiha Amin Benar Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh